Proses pembebasan lahan proyek pembangunan flyover skip yang sempat terkendala dipastikan clear dan tidak ada masalah lagi. Setelah adanya kesepakatan antara pihak Biay Cukai Sumbag Tim dengan Pemprov Sumsel untuk melakukan proses ganti rugi. Dalam rapat yang digelar secara tertutup di kantor Biay Cukai Sumbag Tim di jalan R. Sukamto, Pemprov Sumsel dan Biay Cukai Sumbag Tim akhirnya menyepakati proses ganti rugi lahan milik Biay Cukai Sumbag Tim yang terdampak akibat proyek flyover skip. Nantinya lahan seluas 701 meter persegi yaitu pagar milik kantor Biay Cukai Sumbag Tim akan kembali dibangun oleh pihak Pemprov Sumsel. Dalam hal ini oleh Dinas PU Binamarga dengan anggaran diperkirakan sebesar Rp1,6 miliar lebih. Secara umum disampaikan oleh Kabit PJJPU Binamarga Sumbsel, progres ganti rugi lahan yang terdampak proyek pembangunan flyover skip clear dan tidak ada lagi masalah. Adalah yaitu satu pelepasan lahan dari pihak Biay Cukai yang memang sudah dari awal sudah disetujui dan yang kedua rencana pembangunan kembali pagar-pagar Biay Cukai yang sudah kita bongkar dan itu akan kita bangun kembali termasuk posjaga. Yang membangun Pemprov atau? Pemprov. Oke. Dengan anggaran yang disiapkan oleh Pemprov? Dengan anggaran yang sudah disiapkan oleh Pemprov. Berapa Pak? Jadi untuk ini kita siapkan untuk anggaran? Untuk estimasi itu sekitar 1,1. Sementara itu Humas Biay Cukai Sumbag Tim Satwibowo mengungkapkan jika selama ini Biay Cukai mendukung penuh proyek pembangunan flyover skip. Adalah sejauh ini kita siap, dari tahun lalu juga siap, mau dilakukan pembongkaran kapan saja siap, kita siap, prosesnya siap. Hanya mungkin pada saat ini jadwal untuk pembongkaran di kantor kami itu mungkin di jadwal terakhir dari oleh Biay Cukai kontraktor. Gak ada masalah sebenarnya dari Biay Cukai. Jadi pada prinsipnya kita mendukung? Sangat mendukung, sangat mendukung. Karena ini buat kebenaran masyarakat ya. Dengan selesainya proses pembebasan lahan proyek pembangunan flyover skip ini, diharapkan pembangunan proyek flyover skip dapat berjalan lancar dan tanpa ada hambatan lagi. Firman Hidayat, PAL TV